Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim disini saya akan menjelaskan materi yang kedua dari manajemen pemasaran yang dibimbing langsung oleh dosen saya yaitu DR Muhammad Harisbaladi S.E.M.M oke langsung aja disini saya akan memperkenalkan diri saya dengan saya yang mempunyai nama Indah Meisari NIM 204105030063 oke langsung aja disini saya akan membahas materi yang kedua yaitu dasar segmentasi pasar konsumen nah apa sih dasar segmentasi pasar konsumen? dasar segmentasi pasar konsumen ini dipergunakan untuk mensegmentasikan pasar konsumen kita menggunakan dua kelompok variable yang luas beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif geografis demografis dan psikologografis lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda lalu saya akan membahas yang kedua yaitu macam-macam segmentasi pasar konsumen nah macam-macam segmentasi pasar konsumen ini dibagi menjadi empat yang pertama yaitu segmentasi geografis nah segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara negara bagian wilayah kabubaten kota atau lingkungan sekitar perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal dan yang kedua itu ada segmentasi demografis yang mana segmentasi demografis ini kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia ukuran keluarga siklus hidup keluarga jenis kelamin penghasilan pekerjaan pendidikan agama ras generasi kebangsaan dan kelas sosial dan yang ketiga ada segmentasi psikografis yang mana segmentasi psikografis ini adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen empat kelompok dengan sumber daya yang lebih tinggi adalah penemu pemikir pencapai orang yang mengalami dan ada empat kelompok dengan sumber daya yang rendah adalah penganut pekerja keras pembuat dan bertahan hidup dan yang keempat itu ada segmentasi perilaku apa sih segmentasi perilaku ini dalam segmentasi perilaku pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan sikap penggunaan atau respon terhadap sebuah produk nah itu saja yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf dan see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati